Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi semuanya sekarang saya mau sedikit sharing untuk mencuci sayuran kita mau cuci kangkung lalu gimana sih cara nge-save kangkung biar lebih krenyes lebih seger kita bisa gunakan bioglas pertama kali kita bisa cuci kangkung kita cuci kangkung ini sama garam kita pakai garam kita pakai garam kita aduk karena kan kalau kangkung itu ada cacing-cacingnya kita takut ada cacing tanahnya atau mungkin lintah-lintah ini kita aduk dulu pakai air garam ya kan kita pakai air garam udah oke jadi kita pengen biar kotorannya keluar semua setelah semuanya kena garam sampai ke batang-batangnya sampai ke batang-batangnya kan dia akan masuk nih ya kan insyaallah cacing-cacingnya udah pada mati nah terakhir itu aku selalu gunakan bioglas untuk ngebilas semua sayuran buah-buahan dan makanan lainnya yang mau kita olah kita cuci pakai air bioglas dimana kalau kita alirkan air keran ini ke bioglas nah dia akan berubah menjadi air heksagonal strukturnya itu lebih rapat lebih bagus dan baik digunakan untuk semua olahan makanan kita tinggal buang aja kita buka kerannya lalu alirkan aja ke arah kiri jadi aliran airnya itu ditaruh aja di sebelah kiri sampai si kangkung ini terendam dengan air airan bioglas sebanyak yang kita perlu kira-kira sudah cukup kita bisa stop kalau udah si bioglasnya ini bisa kita cemplungin ke si kangkung nah disini ketika airnya dan juga sayurannya menempel pada bioglas ionegatif ini juga akan bekerja ketika kita diamkan 10-15 menit air di dalam ini akan kaya oksigen juga oke sekian tips-tips untuk cuci sayuran kali ini nanti balik lagi dengan Dina ya jangan lupa follow atau subscribe at nano nina mci better life with mci bye 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 Terima kasih.